BINAH GENERASI KARAWANG Komisi kedua DPRD Karawang melakukan sidak untuk memastikan pembangunan pasar tradisional tersebut berjalan lancar dan tepat waktu. Sudah melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pembangunan pasar proklamasi rengas dengklok dan progresnya berjalan dengan baik, serta sudah nampak fisik bangunannya. Dari hasil pemantauan serta pengawasan pembangunan pasar proklamasi dari tim survei menerima laporan progresnya telah mencapai 80 persen. Berharap pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan, sebab berdirinya pasar proklamasi dapat memberikan banyak manfaat bagi para pedagang yang akan mengisi pasar tersebut. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, serta dengan berdirinya pasar ini, dapat meningkatkan dominat masyarakat yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan bagi para pedagang. Progres pembangunan fisik los dan kios pasar proklamasi sudah mencapai 80 persen, itu pun sudah termasuk infrastruktur plus FASUM dan FASOS. Kami optimis dapat menyelesaikan pembangunan tersebut tepat waktu. Kendala yang dihadapi pihaknya dalam pembangunan pasar proklamasi adalah komitmen dari para pedagang yang akan direlokasi. Butuh komitmen para pedagang untuk siap pindah, karena kita juga butuh data pasti berapa jumlah pedagang yang mengisi pasar proklamasi nantinya. Dari kapasitas pasar proklamasi yang mampu menampung 900 lebih pedagang, pihaknya mencatat ada 750 akan direlokasi dari pasar sebelumnya. Pembangunan los sudah terlihat rapi dan rampung. Bisa kita perhatikan dari gedung pasar proklamasi ini, lokasi begitu rapi dan bagus kokoh. Setiap sekatan untuk para pedagang sudah tertata dengan baik. Dari bangunan ini beratapkan sing baja, dan dari penyangga bangunan ini semuanya besi. Tentu para pedagang dan para pengunjung akan nyaman untuk menempati pasar proklamasi Rengas Dengklok. Mari kita berbincang-bincang dengan para pekerja pasar proklamasi. Kemarin kan Lebaran? Iya. Di sini dong? Di sini. Ini pasar apa temannya? Apa? Pasar apa namanya ini? Pasar proklamasi. Apa? Ini pasar apa? Pasar proklamasi di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ya? Semarang. Iya. Betah di sini, betah? Betah. Betah. Buat keluarga ya? Mas Pujun. Mas Pujun. Salam-salam sama keluarganya. Salam dari keluarga. Untuk orang Demak ya? Luas, pokoknya. Pasar Rengas Dengklok ya? Terima kasih ya pas waktunya. Silahat, Pak. Jam berapa nanti tutup? Silahat. Apanya? Sekarang. Silahatnya jam sekarang? Silahat, Pak. Habis mati mulai-mulai. Sampai jam berapa? Jam 10. Jam 10. Itu atapnya? Atapnya? Bajaringan? Bajaringan. Bajaringan? Atapnya itu? Atapnya? Seng. Seng yang dilapis. Seng yang dicet gitu ya? Seng. Ini besi-besi bajaringan? Iya. Saat ini yang diketahui sebanyak 740, itu yang pasti akan pindah dan mengisi pasar proklamasi tersebut. Namun kita juga butuh kepastian, berapa jumlah keseluruhan pedagang di pasar sebelumnya, karena dikhawatirkan akan lebih dari data yang diterima. Setelah kita mengikuti langkah kaki Bang Bina bisa dipastikan Anda penasaran dengan lokasi pasar proklamasi rengas dengklok. Ayo pindah ke pasar proklamasi rengas dengklok pedagang untung dan menyenangkan menempatinya. Lokasi pasar proklamasi rengas dengklok tidak diragukan lagi, bikin betah dan ngangenin para pengunjung. Terima kasih. Terima kasih.